CNN Indonesia Breaking News Selamat siang Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News Bus pariwisata KITRANS mengalami kecelakaan beruntun di jalan raya puncak desa Ciloto, Cianjur, Jawa Barat sekitar pukul 11 pagi ini waktu Indonesia Barat Sebanyak 8 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut Kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan yaitu bus angkot, mobil pribadi, dan motor ini terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Bus yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur menabrak beberapa kendaraan Akibatnya bus terperosok ke perkebunan warga yang berada 5 meter di bawah permukaan jalan Data sementara dari Polres, Cianjur, 8 orang meninggal dunia Namun dilansir detik.com update korban jiwa sudah mencapai 11 orang hingga minggu siang Anggota polisi dibantu masyarakat sekitar melakukan evakuasi korban dan kendaraan di lokasi kejadian Insiden ini menyebabkan lalu lintas puncak Tepatnya di depan RM Bumiaki, arah Jakarta, dan Cianjur, macet parah Kecelakaan terjadi di jalur puncak Ciloto, Cianjur, Jawa Barat Kecelakaan yang melibatkan bus, mobil angkutan kota, mobil pribadi, dan juga motor Menurut polisi, kecelakaan menewaskan 8 penumpang Kecelakaan di desa Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat menyebabkan bus pariwisata KITRANS bernomor polisi B7058BGA terperosok ke perkebunan warga bersama mobil pribadi jenis MPV Informasi dari TMC Lantas, Cianjur pada minggu siang menyebutkan kecelakaan antara 4 kendaraan itu terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Para penumpang bus pun dievakuasi polisi dan kecelakaan tersebut membuat lalu lintas puncak persis di depan rumah makan Bumi Aki arah Jakarta dan Cianjur, Macet Parah Jadi kami simpulkan setelah kami di TKP tadi untuk bus dengan pelat nomor KITRANS dengan pelat nomor B7058BGA saat melintas di Jalan Raya Cipanas tepatnya setelah rumah makan Bumi Aki itu kehilangan kendali sementara informasi dari saksi di TKP tidak bisa mengarahkan kendaraannya sehingga menghantar kendaraan-kendaraan yang ada di depannya dan kemudian masuk ke jurang yang kita lihat di belakang ini kemudian di TKP sendiri ternyata setelah kami lakukan pengecekan ada 4 kendaraan yang terlibat 4 kendaraan itu 1 bus, kemudian 2 mobil Avanza 1 pick up, kemudian 4 motor jadi itu semua yang ada di TKP dan saat ini kami prioritas utama adalah melakukan penyelamatan terhadap korban Alhamdulillah sudah kami evakuasi semua kami bawa ke rumah sakit RSUD Cimacan dan saat ini korban dalam penanganan medis sementara informasi kami berikan 8 orang meninggal dunia dan yang lainnya adalah penanganan dokter dan untuk mengetahui situasi terkini kecelakaan di jalur puncak kita telah terhubung dengan jurnalis transmedia Gani Aris melalui sambungan telpon selamat sore Gani Aris Gani, dapatkah Anda beritahu kepada kami saat ini tepatnya Anda sedang berada di mana dan juga update informasi terbaru tentang jumlah korban sampai dengan saat ini oke, selamat siang Mbak ya, saat ini saya sedang di rumah sakit umum daerah Cimacan, Cipanasianjur untuk update-nya informasi dari pihak kepolisian dan korban sampai saat ini berjumlah 11 orang tewas dan belasan lagi luka-luka Mbak baik, bagaimana dengan upaya evakuasi korban terluka dan juga korban meninggal dunia di sana saat ini? oke, saat ini korban tewas sedang berada di kamar jenajah dan yang belasan luka-luka sedang ditangani tim medis rumah sakit Cimacan oke, Mbak baik, bagaimana juga dengan keadaan lalu lintas di jalur puncak saat ini? apakah masih sangat macet sampai dengan saat ini atau terakhir di mana Anda berada pukul berapa? sampai saat ini arus kendaraan dari kedua orang masih terlihat kemacetan karena evakuasi yang dilakukan oleh tim Porek Cianjur sedang berlangsung kebetulan kenaraan dari dua arah menuju Cianjur menuju Jakarta begitu pun sebaliknya mengalami kemacetan paras juga Mbak oke, Mas Ngani bisa Anda ceritakan kepada kami menurut informasi yang Anda sudah terima sampai dengan saat ini bagaimanakah kronologis dari kejadian kecelakaan ini sendiri? oke, kronologis yang kami dapat dari informasi asal Tandas Porek Cianjur tadi sekitar pukul 10.30 bus melaju dari arah Bogor menuju Cianjur diduga mengalami remblong dan membandingkan setirnya ke kanan menabrak beberapa kendaraan diantaranya apaan saya dari arah berlawanan angkot serta 4 pengendara sepeda motor ya Mbak? jadi Anda tadi berkata bahwa ada 11 orang korban tewas bagaimana dengan korban luka-lukanya sendiri ada berapa jumlahnya? sampai saat ini masih dalam pendataan yang saya tahu dari informasi dari rumah sakit sekitar kebeluhan korban luka berat walaupun ringan Mbak dibawa hanya ke satu rumah sakit saja dimana Anda berada saat ini atau ada beberapa rumah sakit mungkin? sampai saat ini data yang kami dapat di rumah sakit Cimacan Cianjur Mbak soalnya rumah sakit ini paling terdekat dari lokasi kejadian baik bagaimana juga dengan kondisi di sana saat ini? kami kan tahu bahwa kendaraan ini jatuh atau jatuh ke area warga ya perumahan warga bagaimana dengan warga di sekitar? nah kebetulan kejadian tersebut kecelakaan tersebut tidak adanya pemukiman warga di sekitar karena ini di sekitar warung-warung yang ada di pinggir jalan Ciloto Cipanas Mbak jadi ini jauh dari pemukiman warga ya Mbak bagaimana juga dengan kondisi lalu lintas saat ini apakah ada buka tutup jalan atau mungkin dialihkan karena yang kita tahu saat ini kondisinya adalah kemacetan cukup luar biasa di arah sana oke sementara kendaraan masih ramai lancar tidak ada arus pengalihan dan masih di atur oleh tugas lantas korek Cianjur Mbak baik terima kasih banyak Gani Aris atas laporan Anda langsung dari puncak kami tunggu tentunya kelanjutannya dan kami akan mengupdate Anda lebih lanjut di CNN Indonesia Breaking News CNN Indonesia Breaking News